Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda melihat kiri. Cerita masih berkancut dengan Mu King Er yang bertemu dengan kakaknya. Mu King Er pada saat ini segera menjelaskan orang yang ia bawa. Ia berkata orang ini pertama kali mengatakan bahwa dirinya telah tersesat dan ia tidak tahu dari cabang manakah ia berasal. Tetapi ketika ia mendengar bahwa mereka adalah anggota dari klan Iblis Darah, pria tersebut pun sangat bersikeras ingin bertemu dengan tetua. Anak laki-laki ini memiliki kekuatan bintang dua dodi. Pria parubaya berambut merah itu pun seketika menjadi tertarik setelah mendengar perkataan dari Mu King Er. Ia pun segera bertanya siapakah nama dari anak muda ini. King Mu Er pun segera berkata bahwa anak itu bernama Yan Xiao. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis di video sebelumnya yang mengatakan bahwa Xiaoyan berkenalan dengan nama Xiaoyan. Karena translate yang terbolak-balik jadi mimin gak notice kalau ternyata Xiaoyan berkenalan dengan nama Yan Xiao. Pria tersebut pun memiliki tebakan di dalam hatinya setelah mendengar nama Yan Xiao. Namun sebelum ia dapat berbicara, King Mu Er pun segera melanjutkan ceritanya. King Mu Er segera berkata bahwa ia telah diberitahu tiga kata oleh sosok Yan Xiao ini. Yan Xiao berkata selama ia memberitahu tetua tiga kata ini pasti tetua akan bertemu dengan Yan Xiao. Pria parubaya itu pun segera mengerutkan keningnya dan bertanya apakah tiga kata itu. Rasa ingin tahu pada saat ini benar-benar muncul di dalam hatinya. King Mu Er pun segera menyebutkan kaisar King Suhantian. Mendengar perkataan tersebut pria parubaya itu pun seketika terkejut dan di dalam otaknya seperti tiba-tiba meledak. Ia segera menekan bahu King Mu Er dengan kedua tangannya dan matanya tertuju kepada King Mu Er. Seolah tak percaya ia pun segera memerintahkan King Mu Er untuk mengucapkannya lagi. Sementara itu King Mu Er tercengang dengan penampilan kakaknya pada saat ini. Ia belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya oleh karena itu ia segera menyebutkan kembali. King Mu Er pun segera bertanya ada apa dengan kakaknya. Sementara itu pria tersebut pun segera menekan esmosi di dalam hatinya sebelum akhirnya bertanya dimanakah orang ini sekarang. King Mu Er pun segera memberitahu rokasinya sebelum akhirnya pria parubaya tersebut pun mengajak King Mu Er untuk kesana. Bersamaan dengan itu King Mu Er pun segera bertanya kepada kakaknya dengan bingung. Ia bertanya siapakah sosok pria tersebut. Mengapa kakaknya benar-benar pergi menemui orang itu setelah mendengar perkataannya. Pria tersebut pun memerintahkan King Mu Er untuk jangan bertanya pada saat ini. King Mu Er akan segera tahu semuanya ketika ia sampai di sana. Singkat cerita tak lama kemudian kedua kakak beradik itu pun telah sampai di penginapan. Saat ini sudah banyak ahli yang berada di sana dan kekuatan mereka tidak lebih rendah dari doli bintang empat. Setelah sampai di sana pria parubaya berambut merah itu pun segera melirik semua anggotanya dan segera memerintahkan sesuatu. Ia berkata semua orang harus mengelilingi tempat ini dan tidak ada makhluk hidup yang boleh mendekat. Siapapun yang melanggar aturan maka akan dibunuh di tempat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ia pun menoleh ke arah King Mu Er dan memintanya untuk menemui pria tersebut. King Mu Er pun segera memimpin kakaknya menuju ke kamar yang ditempati oleh Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini di kamar Xiaoyan Xiaoki dalam keadaan panik karena ia merasakan ada banyak pria kuat yang datang dari luar ruangan. Di sisi lain Xiaoyan secara alami juga merasakan aura yang ada di sini dan bergumam akhirnya mereka sampai. Tak lama kemudian langkah kaki segera keluar dari pintu diikuti dengan ketukan di pintu. Xiaoyan pun membuka matanya dan segera menyapa dengan tenang memerintahkan mereka untuk segera masuk. Pintu pun terbuka dan pria parubaya berambut merah bersama dengan King Mu Er segera masuk. Sementara itu King Xiong tidak ikut masuk dan menjaga di pintu depan. Begitu pria parubaya berambut merah memasuki ruangan ia pun segera memindah Xiaoyan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Setelah itu ia pun menoleh ke arah Xiaoki sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah adik lelaki ingin menemuinya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangkat kelopak matanya dan hanya menatap pria parubaya berambut merah tanpa ekspresi apapun. Melihat sikap dari Xiaoyan, King Mu Er pun seketika marah dan segera berteriak ke arah Xiaoyan. King Mu Er segera berkata bahwa saudara laki-lakinya menanyakan sesuatu kepada Xiaoyan. Apakah Xiaoyan ingin mati karena tidak menjawab? Sementara itu pria parubaya berambut merah itu pun segera menepuk bahu King Mu Er dan memerintahkan King Mu Er untuk tidak berlaku kasar. King Mu Er seketika sangat terkejut. Ia bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada saudaranya hari ini. Sementara itu Xiaoyan pun segera berdiri dan tidak membalas hormat. Xiaoyan segera berkata kepada pria parubaya berambut merah bahwa Xiaoyan ingin melihat tetua dari klan iblis darah dan bolehkah ia bertanya siapakah pria ini? Pria tersebut segera menjawab bahwa ia bernama King Haoran. Ia adalah tetua dari klan iblis darah pada saat ini. Bolehkah ia bertanya siapakah nama dari anak laki-laki ini? Xiaoyan pun segera menangkukkan tangannya sebagai balasan dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan. King Haoran pun seketika terkejut setelah mendengar nama Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah ini benar-benar sosok Xiaoyan. Apakah ini adalah Xiaoyan yang keluar dari runtuhan kuno di Dizou? Meskipun ia sebelumnya memiliki spekulasi namun pada saat ini ia benar-benar terkejut. Sementara itu pada saat ini King Mu'er lebih terkejut setelah mendengar kata Xiaoyan di telinganya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dibawanya kesini adalah orang yang benar-benar bisa keluar hidup-hidup dari runtuhan kuno di Dizou. Sementara itu Xiaoyan segera menjawab dengan tenang bahwa apa yang diucapkan oleh King Haoran itu memang benar. Di sisi lain King Mu'er pun segera bertanya kepada Xiaoyan dengan tajam bahwa Xiaoyan bukanlah dari ras iblis. Namun mengapa Xiaoyan memiliki aura ras iblis sebelumnya? Xiaoyan pun segera berkata acu-ta'acu bahwa ia telah mengkonsumsi ramuan sebelumnya. Ramuan ini bertujuan untuk sementara waktu memiliki aura iblis. Pada saat ini Xiaoyan tidak ingin orang lain mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki darah ras iblis. Mendengar hal itu King Mu'er yang masih marah pun segera lanjut bertanya. King Mu'er pun segera bertanya jika begitu mengapa Xiaoyan memperkenalkan dirinya sebagai Yan Xiao sebelumnya. Xiaoyan pun segera menjawab dengan percaya diri bahwa pada saat ini semua klan iblis telah mencari Xiaoyan. Oleh karena itu bukankah sebuah penyamaran akan menyelamatkan diri Xiaoyan? King Mu'er pun terdiam sesaat setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan dan tidak berbicara. Sementara itu pada saat ini King Haoran menekan kegembiraan di dalam hatinya. Orang yang ia cari benar-benar ada tepat di hadapannya. Selain itu orang ini benar-benar datang ke sini untuk bertemu dengannya secara khusus. Ia secara alami tidak tahu apa yang didapatkan oleh Xiaoyan di reruntuhan kuno. Pada saat ini King Haoran benar-benar tidak bisa membiarkan Xiaoyan memiliki kesan buruk kepada dirinya. Oleh karena itu ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Ia segera bertanya bukankah adik laki-laki meminta untuk menemuinya secara langsung. Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada King Haoran? Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasakan kebingungan. Ia tidak tahu bahwa Xiaoyan ada di sini untuk bertemu dengan tetua dari klan iblis darah. Dalam pendidikan yang ia terima sejak kecil ras iblis ini adalah ras yang haus darah dan brutal. Mereka akan melakukan segala macam kejahatan dan merupakan musuh dari umat manusia. Ia khawatir bahwa anggota klan iblis ini tidak akan menguntungkan bagi Xiaoyan. Namun tetua klan iblis di hadapannya ini tampak tidak memiliki kebencian terhadap Xiaoyan dan Xiaoki. Oleh karena itu pada saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah mempercayakan semuanya kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa pertama-tama ia memiliki sebuah pertanyaan. Mengapa King Haoran datang menemui Xiaoyan setelah ia mendengar kata King Suantian? Menanggapi pertanyaan tersebut King Haoran pun segera berkata bahwa ia juga tidak tahu. Ketika tetua sebelumnya masih ada mereka telah memberitahu nama ini. Nama ini hanya diketahui oleh beberapa orang dari klan Inti. Selain itu nama tersebut juga dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian perintah dari tetua. Sementara nama King Suantian sendiri adalah nama leluhur mereka. Pada saat ini kecuali King Haoran hampir tidak ada orang yang mengetahui hal ini di klan Iblis Darah. Mendengar penjelasan dari King Haoran pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba mengerti rahasia ini benar-benar sangat ketat. Xiaoyan pun menghala nafas sebelum akhirnya lanjut mengajukan pertanyaan. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana King Haoran membuktikan bahwa ia adalah tetua dari klan Iblis Darah. King Haoran pun terdiam sejenak setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Ia benar-benar tidak pernah memikirkan bagaimana membuktikan bahwa ia adalah tetua dari klan Iblis Darah. Oleh karena itu untuk sementara ia benar-benar tidak dapat memberikan bukti kuat bahwa ia adalah tetua dari klan Iblis Darah. Merasa pertanyaan dari Xiaoyan ini konyol esmosi dari King Muor pun seketika melonjak. Ia pun segera berkata bahwa kakaknya adalah kepala dari klan Iblis Darah dan bukti apa yang ingin Xiaoyan buktikan. Pada saat ini King Muor sudah cukup menjadi bukti bahwa kakaknya adalah tetua dan kepala dari klan Iblis Darah. Sementara itu Xiaoyan pun hanya menggelengkan kelapanya sambil tersenyum. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata dengan ringan jika mereka tidak bisa membuktikannya maka mereka tidak bisa mendengar apa yang akan Xiaoyan sampaikan. Ada banyak hal yang ingin Xiaoyan sampaikan kepada tetua dari klan Iblis Darah. Menanggapi hal tersebut King Haoran pun segera berkata bahwa nama keluarganya adalah King. Nama saudara laki-laki mereka juga bermarga King dan setiap orang dari klan mereka memiliki nama keluarga King. Di klan Iblis hanya klan Iblis Darah yang memiliki nama keluarga King. Sementara itu klan lain tidak memenuhi syarat untuk diberi nama King dan dapatkah ini menjadi bukti. Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa hal itu sepertinya memang benar. Hal ini memang bisa menjadi bukti identitas dari King Haoran sebagai tetua dari klan Iblis Darah. Xiaoyan pun segera mengangguk dan meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Namun Xiaoyan harus berhati-hati karena permasalahan ini benar-benar sangat penting. King Haoran pun segera tersenyum dan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini adalah sebuah hal yang wajar. Akhirnya setelah itu ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi serius. Xiaoyan segera berkata dengan sungguh-sungguh bahwa ia telah dipercayakan oleh senior King Suhantian untuk mengantarkan sesuatu kepada tetua dari klan Iblis Darah. Xiaoyan harus mengantarkan benda ini kepada tetua klan Iblis Darah dengan tangannya sendiri. Setelah Xiaoyan berbicara, cahaya merah segera menyala di telapak tangannya dan token darah segera muncul dan Xiaoyan segera menyerahkannya ke arah King Haoran. King Haoran pun menatap token Iblis Darah ini dengan mata keemasan dan gemetar sebelum akhirnya mengelurkan tangannya untuk mengambilnya. Pada saat ini baik King Haoran maupun King Mu'er masing-masing melebarkan mata mereka. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, King Haoran pun akhirnya kembali tersadar. Ia pun segera mengangkat tangan kanannya dan dengan ringan membelai ibu jarinya dengan telunjuk. Noda darah segera muncul dan darah segera segera mengalir keluar. King Haoran pun lanjut menteteskan darah ke token Iblis Darah. Tetapi token Iblis Darah ini pada saat ini tidak merespon. King Haoran pun mengerutkan kening dan ia segera mengangkat matanya untuk melihat ke arah Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya langsung dilepaskan dan ia segera mengunci pergerakan dari Xiaoyan. Matanya segera sedikit berputar dan setelah beberapa putaran alisnya mulai mengandur perlahan. Sementara itu Xiaoyan yang mengetahui niat dari King Haoran pun segera berbicara. Xiaoyan pun segera berkata bahwa King Haoran tidak perlu melihat Xiaoyan seperti itu. Xiaoyan diperintahkan oleh senior King Suantian untuk memberikannya token ini. King Haoran pun akhirnya berkata kepada Xiaoyan dengan sangat ramah apakah senior King Suantian memberikan Xiaoyan benda lain. Xiaoyan pun segera berkata bahwa leluhur King Suantian memang memberi Xiaoyan barang-barang lain. Tetapi Xiaoyan tidak diperintahkan untuk memberikannya kepada mereka. Benda yang diberikan senior King Suantian kepada Xiaoyan adalah cincin yang telah disimpannya sepanjang hidupnya. Xiaoyan tidak bisa membukanya dan senior King Suantian berkata bahwa Xiaoyan membutuhkan tetua klan iblis darah untuk membukanya. Xiaoyan berkata bahwa cincin tersebut akan dapat dibuka dengan metode keluarga dari klan iblis darah. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun segera mengeluarkan cincin merah yang aneh. Begitu King Haoran melihat cincin ini cahaya kemasan di matanya pun seketika menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum Xiaoyan menyerahkannya kepada King Haoran ia pun segera mengelurkan tangannya dan meraihnya. Tanpa jeda setetes darah segera diteteskan ke atas cincin tersebut. Bersamaan dengan itu warna merah aneh segera meledak menjadi sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama cahaya berdarah pun berangsur-angsur menghilang dan permukaan cincin pun segera terungkap. Bersamaan dengan itu sebuah suara sunyi segera terdengar di telinga King Haoran dan King Mu'er. Suara tersebut menjelaskan ketika mereka mendengar perkataan ini. Itu berarti mereka telah mendapatkan token iblis darah dan cincin iblis darah. Suara tersebut meminta King Haoran untuk menyatukan klan iblis kembali. Jangan biarkan ras iblis terus-menerus mengalami penurunan. Leluhur pada saat ini meminjam energi yang tersisa dari sisa jiwa untuk meninggalkan pesan ini. Secara khusus leluhur akan memberikan tiga hal yang harus dipatuhi. Yang pertama tidak peduli seberapa kuat klan iblis di masa depan. Meskipun mereka disebut kuat tetapi mereka tidak boleh disebut raja. Yang kedua jika ada orang di klan ini yang mengolah jiwa sebagai makanan. Maka mereka akan dibunuh tanpa ampun. Selain itu yang ketiga lakukan segala kemungkinan untuk berteman dengan Xiaoyan. King Haoran dan King Mu'er pun tertegun pada saat yang bersamaan setelah mendengar kata-kata terakhir dari leluhur mereka. Tak lama setelah itu King Haoran pun segera pulih sebelum akhirnya ia segera mengeluarkan doki yang sangat kuat dan membungkus cincin. Pada saat ini tiga wasiat dari King Suantian benar-benar mengejutkan semua orang. Pada saat ini hanya anggota keluarga King yang bisa mendengar kata-kata terakhir ini. Pada saat ini Xiaoyan dan Xiaoki tidak bisa mendengarnya. Jelas diperlukan identifikasi darah dari metode keluarga klan iblis darah. Setelah pulih dari keterkejutannya King Haoran dengan cepat melihat cincin di tangannya lagi. Kekuatan spiritual segera menembus masuk dan dalam sekejap sebuah tanda yang bersinar dengan cahaya merah darah perlahan muncul dari cincin tersebut. Tanda tersebut pun segera tergantung di depan King Haoran. King Haoran pun mengelurkan tangannya dengan hormat untuk mengambil token yang mengambang. Ia langsung mengarahkan setetes darah ke token dengan jari telunjuk tangan kanannya. Token itu pun bersinar terang dan aura berdarah yang kuat segera meresap dalam sekejap. Setelah agak cukup lama cahaya tersebut pun seketika berkumpul dan berubah menjadi tiga karakter besar yang menonjol di token. Token tersebut segera mengeluarkan tulisan Blood Demon Order. Mata Xiaoyan melebar pada saat ini ketika ia melihat tulisan tersebut. Pada saat ini Xiaoyan dengan jelas menyadari bahwa ini adalah token iblis darah yang asli. Akhirnya Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan memberi selamat kepada King Haoran. Mendengar hal tersebut King Haoran pun segera tertawa keras dan meletakkan cincin tersebut di jarinya. Ia pun segera berkata dengan gembira bahwa adik laki-laki telah membawakannya lebih dari satu harta karun. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan tahu apa cincin ini. Cincin ini disebut cincin iblis darah dan itu adalah tanda bahwa dirinya sebagai tetua. Cincin ini telah hilang selama puluhan ribu tahun dan akhirnya kembali pada hari ini. Setelah itu King Haoran pun segera mundur selangkah dan menarik King Mu'er. Ia menghadap ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan sangat tulus. Ia berkata bahwa adik laki-laki telah bersusah payah untuk mencarinya demi klan iblis. Objek suci dari klan iblis dan harta karun dari klan iblis darah miliknya adalah benda pusaka dari seluruh klan iblis. Oleh karena itu ia harus berterima kasih dan terimalah pemujaan darinya. Setelah berbicara ia pun segera menarik King Mu'er dan berlutut. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun seketika tertegun sejenak. Xiaoyan pun segera pulih dan melangkah maju untuk menghentikan mereka berdua berlutut. Bersamaan dengan itu arus dingin segera menembus dari saku Xiaoyan menuju ke tubuhnya. Arus ini dengan cepat mengalir ke bawah di sepanjang meridian Xiaoyan dan energi yang kuat langsung menjatuhkan Xiaoyan. Arus ini secara alami adalah roh hantu. Karena Xiaoyan telah menyerahkan token iblis darah kepada kepala iblis darah. Oleh karena itu setelah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh King Suwantian. Roh hantu secara otomatis mengenali tuannya. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang tiba-tiba pingsan. Xiaoki pun bergegas maju untuk memeluk Xiaoyan. Ia pun segera memelototi King Haoran yang berterima kasih kepada Xiaoyan dengan aura membunuh di matanya. Ia mengira pada saat ini King Haoran lah yang mengakibatkan Xiaoyan sampai seperti ini. Sementara itu King Haoran tercenggang dengan apa yang terjadi tiba-tiba di hadapannya. Ia tidak mengerti mengapa Xiaoyan tiba-tiba terjatuh pingsan dan bingung untuk sementara waktu. King Mu'er adalah orang yang pertama kali pulih sebelum akhirnya melepaskan kekuatan spiritual untuk menyekali kidiki Xiaoyan yang pingsan. Tak berselang lama King Mu'er pun segera berteriak dengan penuh rasa takjub. Ia pun segera menoleh ke arah King Haoran dan berkata bahwa itu adalah roh hantu. Selain itu roh hantu ini secara otomatis mengenali tuannya. Mendengar hal tersebut King Haoran pun dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya dan menyekali kidiki tubuh Xiaoyan. King Haoran pun seketika bergumam bahwa adik laki-laki Xiaoyan ini benar-benar beruntung. Ini adalah roh hantu. Dikatakan bahwa roh hantu ini menduduki peringkat kelima dalam daftar hantu yang mengikuti leluhur sepanjang hidupnya. Selain itu pada saat ini ia secara otomatis telah mengenali tuannya. Tidak heran mengapa leluhur memberikan perintah seperti itu kepada Xiaoyan. Setelah itu King Haoran pun buru-buru menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Ia memerintahkan Xiaoyan untuk jangan panik. Adik laki-laki pada saat ini baik-baik saja. Pada saat ini hanya ada roh hantu yang secara otomatis mengenali tuannya dan memasuki tubuh adik laki-laki. Setelah dari proses ini maka adik laki-laki akan segera bangun. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun seketika terkejut. Ia pun segera bertanya dari manakah Xiaoyan bisa mendapatkan roh hantu itu. Selain itu bagaimana Xiaoyan bisa melahap roh hantu. Secara alami Xiaoyan adalah ras manusia dan tidak mungkin untuk melahap roh hantu. Setelah Xiaoki selesai berbicara ia pun segera memeluk Xiaoyan dan air mata seketika melalir di wajahnya. Xiaoki menyadari bahwa hanya iblis yang bisa melahap dan menyerap roh hantu. Selain itu jika manusia yang melahap roh hantu maka kemungkinan ia akan meledak dan mati. Sementara itu di sisi lain mendengar perkataan dari Xiaoki. King Haoran pun tiba-tiba tersadar dan segera terjekut. Ia pun segera melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Xiaoyan sebelum akhirnya menutup matanya sedikit. Ia segera merasakan situasi yang ada di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini. Ia berencana dengan kekuatan Dodi Bintang 6-nya yang kuat ia akan melawan roh hantu di tubuh Xiaoyan. Jika memang diperlukan maka ia akan benar-benar bertarung dan menyelamatkan Xiaoyan dari bahaya ledakan. Namun pada saat ini semakin King Haoran merasakan situasi di dalam tubuh Xiaoyan semakin ia ketakutan. Pada saat ini ia dapat merasakan bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki darah klan iblis. Seorang dari ras manusia memiliki dua garis keturunan ras manusia dan ras iblis pada saat yang bersamaan. Hal ini benar-benar sesuatu hal yang sangat aneh. Sementara itu pada saat ini kondisi Xiaoyan tidak begitu baik. Semacam energi yang tak terlihat dengan mata telanjang perlahan mengalir di permukaan tubuh Xiaoyan. Energi kuat dari roh hantu segera merembes keluar menyapu anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Pada saat ini aura Xiaoyan segera naik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada saat yang bersamaan mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Udara dingin segera dilepaskan seketika dalam sekejap mata. Aura yang kuat pun segera keluar dari tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan maju ke tingkat puncak menengah dodi bintang 2. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera menyuka air matanya. Ia pun segera berteriak akhirnya Xiaoyan bangun dan Xiaoyan benar-benar membuatnya ketakutan setengah mati. Sementara itu King Haoran pun berdiri dengan penuh keterkejutan dan menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berkata akhirnya adik laki-laki telah bangun. Jika Xiaoyan tidak bangun maka ia khawatir gadis ini akan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan King Haoran. Sementara itu Xiaoyan memandang Xiaoki dan King Haoran dan sama sekali tidak menyadari apa yang mereka bicarakan. Karena Xiaoyan baru saja pingsan oleh karena itu Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pun segera bertanya dengan tidak sabar bagaimana Xiaoyan bisa menelan dan menyerap roh hantu sendirian. Xiaoyan pun segera berkata bahwa leluhur King Suwantian melemparkannya ke genangan darah dan Xiaoyan akhirnya memiliki darah klan iblis. Pada saat ini Xiaoyan terpaksa berbohong lagi karena Xiaoyan tidak berani mengungkapkan keberadaan pagoda emas. Oleh karena itu Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain mengalihkannya ke leluhur kaisar iblis darah. King Haoran dan King Mu'er pun tiba-tiba menyadari sesuatu pada saat yang bersamaan. Mereka menyadari tidak ada metode rahasia seperti itu di dalam keluarga. Namun pada saat ini mereka berpikir mungkinkah itu adalah kekuatan supranatural dari kaisar leluhur mereka. Sementara itu King Mu'er segera menyadari sesuatu dan berteriak ke arah Xiaoyan. Jika begitu maka Xiaoyan sebelumnya telah berbohong ketika Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan meminum pil. Pada saat ini King Mu'er benar-benar memarahi dan ngoceh-ngoceh kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan kebingungan. Ketika ia mendengar Xiaoyan mengakui bahwa ia memiliki darah klan iblis. Mulut kecilnya seketika terbuka lebar dan matanya tertuju kepada Xiaoyan. Pada saat ini seolah-olah yang dilihat oleh Xiaoyan adalah sosok monster. Sementara itu di sisi lain King Haoran pun menoleh untuk melihat ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan siapakah gadis ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini adalah Xiaoyan. King Haoran pun segera bertanya dengan hati-hati apakah ini istri Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika merasa malu sementara Xiaoyan tersipu saat mendengar pertanyaan itu. Ekspresi kekecewaan pun segera melintas di mata King Haoran pada saat ini. Sementara itu King Mu'er segera memutar matanya menyebutkan nama Xiaoyan dan Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah mereka semua bernama Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menjawab dengan tenang bahwa mereka memiliki nama keluarga yang sama. Sementara itu King Haoran pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ini bukanlah tempat yang baik untuk mengobrol. Bagaimana jika mereka berbicara di tempat lain. Xiaoyan pun mengangguk setelah ia mendengar perkataan dari King Haoran. Bagaimanapun pada saat ini tugas mengirimkan token telah selesai dan roh hantu secara otomatis telah mengenali Xiaoyan sebagai tuannya. Oleh karena itu pada saat ini adalah waktu untuk meminta King Haoran membantu menyelamatkan Xiaoyan dari tempat lain. Singkat cerita mereka pun telah sampai di sebuah halaman dan tiba-tiba King Haoran pun berhenti sebelum akhirnya menoleh ke arah King Mu'er. Ia pun segera membisikkan sesuatu di telinga King Mu'er sebelum akhirnya mata King Mu'er tiba-tiba melotot. Ekspresinya seketika terkejut sebelum akhirnya ia berbalik tak berdaya dan berjalan keluar. Sementara itu King Haoran pun terus memimpin Xiaoyan dan Xiaoki masuk ke dalam. Tak lama setelah itu mereka pun sampai di sebuah aula yang sangat megah. Setelah semua orang duduk King Haoran pun memanggil seseorang untuk mendekat. Itu adalah lelaki tua berambut merah yang masuk dari luar pintu. Ia pun segera memerintahkan untuk memberitahu semua tetua agar datang ke aula untuk membahas permasalahan. Pria itu pun segera mengangguk sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat kecuali King Mu'er semua tetua pun satu persatu datang dan mengisi kursi mereka masing-masing. Setelah semuanya berkumpul King Haoran pun mulai berbicara dengan suara yang keras. Tanpa bertele-tele ia segera berkata bahwa ia telah memanggil semua orang untuk membahas permasalahan hari ini. Ia harus mengumumkan sesuatu yang sangat penting bagi klan iblis miliknya dan klan iblis darah miliknya. Setelah itu ia pun tidak melanjutkan pembicaraan sebelum akhirnya mengangkat tangan kirinya dan merentangkan kelima jarinya. Bersamaan dengan itu tangan kanannya memerah ketika ia memegang token iblis darah. Pada saat ini semua orang kuat yang berada di aula sedang menatap cincin dan token yang berada di tangan King Haoran. Saat mereka memandang kedua benda yang mengeluarkan cahaya yang sangat menajukan ini. Salah satu tetua segera menangis dan berlutut di hadapan Haoran. Adegan itu membuat semua orang saling memandang dengan cemas karena mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang hidup setelah bencana kuno terjadi. Oleh karena itu mereka tentu saja tidak tahu apa yang sedang dipegang di tangan King Haoran. Mereka telah mendengar tentang token iblis darah dan cincin iblis darah tetapi mereka belum pernah melihatnya. Sementara itu tetua yang berlutut pun menangis dengan sedih. Ia segera menggumamkan token iblis darah dan cincin iblis darah. Pada saat ini klan iblis darah benar-benar telah diselamatkan dan memiliki harapan. Tampaknya surga pada saat ini memang benar-benar telah mendukung iblis darah. Semua orang yang mendengar token iblis darah dan cincin iblis darah seketika bereaksi dalam sekejap. Semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat sebelum akhirnya mereka semua berlutut secara serempak. Mata King Haoran menjadi lembab pada saat ini. Ia segera mengambil langkah besar ke depan dan tiba-tiba berbalik. Ia pun menghadap ke arah Xiaoyan dan segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang dalam. Ia pun segera berkata dengan sungguh-sungguh bahwa semua ini berkat dari adik laki-laki Xiaoyan. Oleh karena itu terimalah pemujaan dari klan iblis darah ini. Setelah ia berbicara ia pun segera berlutut di hadapan Xiaoyan. Sebelumnya King Haoran ingin melakukan upacara penghormatan ini kepada Xiaoyan. Tetapi karena adanya roh hantu akhirnya ia pun gagal. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar ingin melakukan penghormatan kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun tidak berani menerima hal seperti itu. Xiaoyan pun segera menghampiri King Haoran dan membantunya untuk berdiri. Setelah upacara penghormatan ini semua orang pun berdiri dan mengambil tempat mereka masing-masing. Sementara itu King Haoran segera menghampiri Xiaoyan dan memperkenalkan Xiaoyan kepada semua orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!